Sementara itu pemirsa pemerintah Kota Pontianak diharapkan terus berinovasi dan kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Muhammad Arief usai rapat paripurna yang menargetkan Pemkot mampu menghasilkan PAD 1,90 triliun rupiah. Rapat paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap lancangan peraturan daerah Kota Pontianak tentang APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 berlangsung pada Rabu pagi di ruang rapat paripurna. Selesai rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak M. Arief meminta Pemkot menggali berbagai sektor potensial untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Selain harus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, Pemkot diminta bisa melakukan inovasi yang kreatif. Sebab sangat diperlukan untuk menarik wisatawan datang ke Pontianak dan bisa menjadikan sebagai pemasukan daerah. Sebagai kota dagang dan jasa, Pemkot Pontianak juga diharapkan selalu menjaga kota dalam keadaan kondusif sehingga para pengusaha tidak ragu untuk berinvestasi. Serta target Pemkot Pontianak mampu menghasilkan PAD mencapai 1,90 triliun rupiah terwujud. Terserahkan kita juga, kita berharap kita bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak untuk kursi dan terutama wisata ya. Karena kita tidak memiliki sebarang alam yang kita jadikan daerah perusahaan, tentu Pemkot Kota masih memiliki inak aksi dan kreatif, menciptakan sebuah selesai yang bisa meneratangkan oleh disini daerah. Jadi buat daerah, tapi buat daerah. Sementara itu, wakil wali kota Pontianak bahasan menyebutkan apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi adalah Pemkot diminta agar infrastruktur yang dibangun langsung menyentuh ke masyarakat. Selain itu, masalah gedung parkir yang terletak di jalan Letjen Suprapto selayaknya sudah bisa dimanfaatkan dan sebagai pemasukan bagi kota Pontianak. Ada sedikit molor target pengoperasian parkir kota di jalan Letjen Suprapto Pontianak karena ada mekanisme pelelangan dan lain sebagainya, serta perlu kajian. Namun bahasan memastikan dalam waktu dekat gedung parkir tersebut akan dilakukan uji coba dan tahap pertama pengoperasiannya akan digratiskan. Selain itu parkir memang agak sedikit molor lah kota ya dikadangkan ada mekanisme pelelangan dan lain sebagainya dan juga ibaratnya kemanfaatannya ataupun operasionalnya itu perlu kajian dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan operasional ke masjidupan dan untuk tahap pertama mungkin sekitar satu bulan akan kita gratiskan. Maulitpon TV memberi tekan. Maulitpon TV memberi tekan.